Halo guys, ketemu lagi di channel aku Dila Kler Nah hari ini aku mau ngajak kalian berpetualangan di Hoyaverse melalui Genshin Impact Jadi ini pertama kali login dari game Genshin Impact ini Kita bakal diseluhi dengan cerita dari dua kembaran ini Yang dipisahkan oleh Dewi Surga Mereka terpisahkan sehingga disitulah cerita ini dimulai Kalau dipisahkan oleh Dewi Surga ini kalian bisa memilih salah satu kembaran cewek atau cowok Kemudian memasukkan nama atau username yang bakal kalian gunakan nanti disini saat bermain game Sebenernya mau cewek ataupun cowok keduanya sama aja Nanti build karakter tergantung dari gacha Ataupun kalian bisa membuild dari karakter utama dari cerita ini Nah disini karakter utama bakal cerita dengan Paimon Cerita di masa lalunya bersama kembarannya Kemudian Paimon bakal jadi turgach dari seluruh negeri di Hoyaverse Genshin Impact Oke guys, sekarang kita ada di pantai Tualangan pun dimulai Jadi disini kita dikasih berbagai tutorial Kalian bisa lihat di layar aku Ada beberapa tutorialnya Kita ikutin aja Ada yang untuk lari, ada untuk melompat, dan ada pedang untuk hajan musuh Oke kalian bisa lihat disamping aku ada slime Oke langsung aja kita serang slime ini dengan pedang yang kita punya Dengan cara menekan pedang tersebut Setelah slime mati kita menuju teleport waypoint Dimana teleport waypoint digunakan untuk kita berpindah-pindah tempat saat menjalankan misi Kalian boleh lihat di peta ada disamping kiri atas Kita sekarang berada disini Aku gak tau namanya ya Kita ikutin aja terus si Paimon Oke ini ada Lijotel Sebenernya aku mau nangkap tapi gak bisa Dan ada sweet flower Ini adalah bunga manis Biasa dipakai buat gula ya Kita teruskan aja perjalanan bersama Paimon Oke di depan itu ada seperti jambu ya guys Boleh kita petik dulu deh Petik aja dulu Terus ambil yang di guguran di tanah ini Namanya Sansetia Ini cocok banget buat kita yang kelaparan atau menahan lapar Buat memenuhi energi kita Si Paimon level 1 kita udah punya HP 912 ini Cukup banget untuk melawan slime-slime kecil Oke yang susah dicari itu adalah Butterfly Wings Ini berguna banget buat build character Dan beginilah keadaan Monstan Sekarang sangat cantik Disana ada patung The Seven Patung The Seven ini ada di berbagai tempat Yang berguna untuk mengembalikan HP karakter kita Jadi Paimon pertama kali di prologue bab 1 ini Dia menjelaskan apa itu patung The Seven Ikuti aja terus Paimon Oke aku liat Satu buah binatang Aku gak tau namanya Kita cukup bunuh aja Pake pedang yang kita punya Terus kita bakalan dapet daging guys Terus ada beri juga nih Berguna banget buat build character Atau pedang ya nanti kita liat aja di episode selanjutnya Di atas sini ada peti Common chest kita ambil Isinya ada berbagai macam Ada segel, roll meat, enchantment, ore Terus ada mora juga ya guys Kita disuruh Paimon berenang buat ngikutin dia Kita ada di Starveld Lake Dimana disini ada patung The Seven Anemo Maybe kita dapet kekuatan disini Ya 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 tunggu aja Dan You know Kita bener-bener dikasih sebuah mukjizat Dimana karakter utama langsung dapet Anemo Dan You know Area monstan langsung terbuka hijau Disana banyak banget Teleport waypoint yang harus kita buka Agar kita gak susah berlarian dari monstan Ke Wistering Woods Atau Stronger Mountain Kita cukup Buka dulu teleport waypointnya Untuk langsung ke tempat yang pengen kita tuju Karena udah terbuka melalui teleport waypoint Paimon kembali bercerita dimana di dunia ini Banyak banget orang yang ingin punya kekuatan Tapi Karakter utama si Mimi ini Adalah Seseorang yang diberi mukjizat oleh The Seven Untuk menerima karunia Sebuah ilmu Anemo ini atau angin Oke Bersyukurlah kalian Karena Jadi Peran utama dalam cerita Genshin Impact ini Element Elmium sangat berguna banget Untuk menghancurkan para slime ini Termasuk slime api Kalian biasa tahan Skill untuk melakukan channeling Dimana Dengan satu skill ini Kalian bisa langsung Wow Musnahkan mereka semua Tapi dengan element burst Kalian bisa juga Musnahkan Dua sampai tiga slime Dan you know Kita dapet XP Dan Karena kita tolong menyelesaikan misi Kita dapet juga Primoge Mora Sweet Madam Ngadem dulu guys Karena kita abis Nyarang slime api Abis ini kita pergi ke Monstan ya Kita liat keadaan disana Bagaimana manusia-manusianya Dan Itu bakal dilanjutkan Pada Perch selanjutnya Di Video next time Disini banyak banget Heli Churl-Heli Churl Yang harus kita musnahkan Jadi sampai jumpa Di video next time ya guys Kita akan memusnahkan Para Heli Churl ini Di Monstan Terima kasih Jangan lupa subscribe channel aku ya Bye-bye Bye